Oke guys, balik lagi sama gue Rendy Dan pada video kali ini Gue akan melanjutkan perjalanan Dino Crisis 2 Dan pada part terakhir itu Kalau gak salah kita ke dalam laut ya guys ya Jadi sebenernya Untuk part Dino Crisis yang ini Sama yang besok yang akan gue upload lagi Itu sebenernya video lama Pas gue bulan puasa recordnya Cuman Karena ada suatu urusan jadi Ketunda guys, ada kendala gitu Ketunda dan baru gue upload hari ini Tapi tenang aja gue guys Bakal gue lanjutin sampe tamat Dan yang niatnya setelah Dino Crisis ini tamat Gue ingin main game klasik juga Dan paling gue selang-selingin lah Sama game-game sekarang Karena kalau game klasik itu sekarang mungkin bosen Jadi gue akan kasih tau next list Game apa aja yang bakal gue tamatin Abis ini kan Dino Crisis 2 Gue bakal main Resident Evil 2 Jadi bukan Resident Evil 2 yang sekarang ya Tapi game yang versi klasiknya Gue akan mainin Abis Resident Evil 2 ini lumayan panjang Karena Resident Evil 2 itu ada skenario A Skenario B Dan itu ke Leon sama ke Claire Jadi total itu Kalau kalian tau tuh Resident Evil 2 di P1 itu diksnya 2 Jadi bukan ceritanya panjang Kayak mungkin Final Fantasy Final Fantasy ada diks 2 Kalau gak salah Ya pokoknya gitu Jadi 2 kaset Karena ceritanya terlalu panjang Mungkin buat gamer-gamer yang baru Ataupun generasi baru Mungkin baru tau ya Soalnya dulu pas gue SMP pun baru tau gitu Karena kan gue lahiran 2004 Gue baru tau Kalau ternyata game klasik itu Kayak Playstation 1 itu Diksnya 2 Jadi 1 game itu 2 dis Untuk lanjutin ceritanya Oke lah Abis Resident Evil 2 Mungkin gue bakal main DC 1 Karena Pengen aja gue sih Gue abis DC 2 DC 1 Tapi karena Dino Crisis 1 itu terlalu banyak puzzle lah Dan gue juga Lupa-lupa inget Sembari mengingat-ingat kembali Gue mending main RE 2 dulu Terus abis dari DC 1 Gue bakal mainin CTR Dan sisanya gue bakal Nanti lah Lalu ini banyak batis gamenya Dan oke lah Tanpa berlama-lama Langsung aja kita ke gameplaynya guys Let's go Oke guys Sebalik lagi sama gue Randy Dan pada video kali ini Gue bakal Mainkan DC kembali Ya coy Kita akan mainkan Dino Crisis Yang dimana Kita udah sampai Ke Edward City Ya guys ya Jadi kita Sudah sampai ke Edward City Dan kita disini Bakal balik ke kapal dulu Untuk Untuk Ngapain ya Balik ke kapal Lupa gue Oh ini coy Buat Ngambil Apa namanya Buat lihat Senjata Apakah ada senjata baru Disini Ya kan Kita gak tau coy Jadi disini Gue mau ke shop dulu Ini Sebenernya Sebenernya mirip-mirip Ada anti tank Rifle Ini gue bakal beli coy Ini sangat Amat berguna Dan ini juga gue beli Untuk Magazinnya Kayaknya ini bakal Gue tambah Menjadi 70 Cukup Eh 80 deh 80 cukup Untuk Anti tank Rifle Gak akan Gue tambah dulu Karena disini gue mau Farming point dulu ya coy Jadi itu adalah Senjata terbaru Yang akan Kita pakai Buat Melawan Monster Bukan monster Dinosaurus Yang Emang Membutuhkan Anti tank Rifle Tapi gak terlalu Butuh banget coy Maksudnya gimana ya Yang terpenting itu adalah Senjata Secondary-nya yang tadi tuh Yang mirip Yang gun Itu yang Bener-bener penting Sebenernya Untuk Apa sih namanya Untuk Senjata Senjatanya Itu tergantung Kalau lo butuh Anti tank Rifle Lo beli Kalau gak Ya udah Gitu aja coy Cara Gampangnya Seperti itu ya Dan disini kita Disini kita ketemu Eh Lu BTW Gue kecilin dulu bentar Disini kita ketemu Raptor Raptor warna merah Disini kita sudah ketemu Raptor yang warna merah Karena Raptor yang warna merah itu Gak akan bisa mati Kecuali Pake solid cannon Ini bukan Spoiler atau gimana Itu Pokoknya Dia itu Susah mati Kalau gak pake Solid cannon Dan disini gue Betemu Ketemu Allosaurus Seperti biasa Kalau ketemu Allosaurus Kita pake Ini coy Ini adalah Salah satu Senjata Favorit gue Jadi ini Ngebakar Allosaurus Enak banget Nah Ini sebenarnya itu Shop Bisa buat Kita pake ya Temen-temen Tapi disini gue Gak akan Pake Shop dulu Disini gue cuman Mau Ngekill Allosaurus Doang Sama Kalau gak salah Disini ada File Eh gak ada Kita ke shop aja Dulu temen-temen Emang gue nih agak random Kita ke shop Kita ke shop dulu Disini gue mau beli Kayaknya beli armor Yang ini aja deh Stop you bleeding Karena Gue males beli Emostat ya Jadi Gue beli armor Itu aja Sebenarnya itu Kalian bisa Pake armor Yang itu Cuman gue nyimpen Uangnya buat Yang lain gitu Itu sebenarnya Bagus banget buat Ngeredam Damage lah Buat ngurangi Damage Dinosaurus Terang kalian Tapi Gue lebih milih Buat Stop bleeding aja Karena apa Oke 10.000 Balik modal guys Karena Apa ya Menurut gue Eh Belum mati Itu dia Ini pake Ini pake solid cannon Belum mati guys Harus 2 kali tembak Ini disini ada Kecoak-kecoak Ini masih ada Suara raptor Disini ada Dinovile Yaitu Dinovile Inos Trans Ya Lengnya 3 meter Hekka 1-2 meter Ya Pokoknya ini Gue singkat aja Ya teman-teman Jadi Dinosaurus yang Satu Ini itu Dia itu Apa teman-teman Dia itu Pake apa Pokoknya Dia itu adalah Dinosaurus Yang tinggala Di gua Dan dia itu Kayak dinosaurus Panas gitu ya Orang ada Cave-cave gitu Pokoknya Jadi pokoknya Dia itu Kalau teman-teman Mau ngekill dia Ini bukannya spoiler ya Tapi Kalau mau ngekill Itu dinosaurus Harus Pake Itu yang Balik badan Karena kelemahannya Di perut Nah itu David Mark Kenapa lu gak nyatu Gitu loh Kenapa split up Split up itu Bikin Apa ya Ngeri gitu loh Zaman Zaman Kejebak Zaman dinosaur Gimana split up Dengan enakan Saya disini Lupa Kalau ada Binatang random Yang satu ini Bonus Eh bonus Apa duitnya Cuman bisa buat Di hand Keluruh doang ya Ga bisa Counter Let's Kita Counter nih Dinosaurus Ngeselin ini ya Dia itu sebenernya Ringki coy Oke lumayan 2.000 Dia boleh dapet 730 PTS doang Nah Ini Kalian Gue mau ngetes Sebenernya gue belum tau Pake solid cannon Bisa apa enggak Buat ngebunuh si Ini Inso Apa pokoknya itu Dinosaur yang itu Pokoknya Kita akan coba aja guys Disini Disini kita mau eksperimen Sebelum kita betak Recovery kita penuh Jadi kita Gak usah kita ambil Pokoknya disini tuh Kayak lahar panas Gitu ya Cave pokoknya Tapi yang gue bingung Di cave nya itu Udah ada tangga ya Coy Harusnya kan Yang namanya Cave Cave itu kan Aduh Namanya goa Gitu loh Mungkin para survivor Atau enggak Jejaka David David ke situ Aduh Eh langsung mati loh Malah lebih Worth itan ini ya guys Malah lebih worth it ini Asli gue Kalau main Aduh Ini kemana sih Jalannya Eh magic Allah Wahbar Walilah Ilham Oh Metak M Gue pakai Eh Metak L itu Metak M Gak Gitu Bentuk Allah Wahbar Baru juga Ngisi Darah Astagfirullah Astagfirullah Robal Baru Ya Aku Sini Bre Yah Elah Mendem Ya Allah Ya Oh Man Senjata Allah Wahbar Oke 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 I'm out Be here Gue kabur Oke Mati kau nak Aduh Aduh Kena damage 7600 7600 Kena damage Coy Ya Elah Pak Pak Ini Sebenarnya Aduh Biar pintas Lihat sini Brea Lihat sini Dan ada Eh Dilan Jangan Begitu Dilan Dilan Eh Ini Lu Sekali Caplok Modar Dilan Oke Lihat sini Ini Dah Ya Gak Si Allah Akbar Mau Cut Sepel Gue Eh Salah Pak Gue Malah Muter Malah Malah Muter Gue Malah Muter Allah Akbar Bang Bisa Kan Bang Satu Satu Bang Gue Tau Lu Lapar Bang Astagfirullah Ah Kena Damage Deh Gap Ring Lima Pak Metac L Pernalong Nah Inilah Sini Coy Dan Kanan Geli Geli Wah Mati Gitu Doang Udahlah Kita Keluar Dari Tempat Yang Mengerikan Tersebut Ya Guys Ini Node Damage Berapa Aduh Gak Dapat Node Damage Sini Ya Udahlah Guys Pusing Pusing Juga Gue Oke Kita Dari Sini Disini Gue Akan Car Solid Cannon Gue Yang Super Duper Membantu Ini Ya Gitu Gue Nggak Usah Beli Anti Tank Rifle Gitu Pake Udahlah Gue Itu Sebenernya Menghemat Pengeluaran Ya Biasanya Karena Buat Nanti Kedepannya Itu Perlu Banget Apa Ya Senjatau Gue Buat Jaga Jaga Gitu Regina Hehehe I'll cover you Enak Betul I'll cover you Hmm Santai Buat Gitu Ngelemparin Endgun Ya Oke Jadi Disini You Got The Signal Bulet Jadi Disini Gue Pake Signal Bulet Disini Ada Bug Ada Bug Atau Beach Yang Dimana Kalau Lo Nembakin Signal Bulet Tapi Dia Posisinya Mau Ngegigit Gitu Ya Ngegit Nah Gue Kan pada Mokad Tuh Jadi Aduh Ken Nomor Item Yah Karena Demek Yaudalah Cuma Nggak Susah Ya Ngega Enak Enak Begitu Next Backup Lo Itu Urusan Nyawa Men Lo Udah Keseimbol Gitu Loh Ya Namanya Juga Game Dino Critics Ya Jadi Aduh Disini Harus Main Timing Ya Disini Lo Timing Lo Di 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 Uji Ya Disini Ketempatan Timing Disini Gue Apakah Matt T Aduh Matt Matt M Gup Pake Pake Air A Kentek Ah Bumur Reagan Baru Reagan Gua Oke Si Kita Pake Handgun Eh Pake Handgun Kita Pake Shotgun Oke kita gocek di sini dia ya Allah wakbar ya Allah itu dinosaurus malah muncul dari situ ini sudah bisa farming pointnya di sini eh dari gara-gara gua udah ntar kita ambil pakai Regina itu ya udah kayak mainan gitu loh ah turun di lanteng nyomor wah elah langgigit dia pakai mu pakai buntut loh ada aja kalah ini bocah udah capek 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 udah 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 good job let's go cek ilah buang enak banget itu padahal kalau buat ditembakin ke dinosaurus mati itu kayak di sini kita pakai pakai Dylan lagi ya bisa kayak ah 17.000 coba no the best i-nya ah 17.000 lumayan banget itu dan kita akan langsung disambut dengan dinophile temen-temen yaitu dinophile triceratops ya kita akan menghadapi salah satu dinosaurus yang gudukan ini di sini kayaknya gua nggak perlu minggir besti i still smell not but so tekilet trus ini ah bisa di klik eh nggak bisa di klik nggak bisa di pencet ya X kemudian pada mokad para survivor dan juga para raptor-raptor ya Regina lihat di sini nana ada bayi t-shirt ratop siapa yang akan melakukan ini dan dia dateng biangnya dateng biangnya dateng biangnya dateng biangnya dateng besti kita mau dihantem biangnya biangnya mau ngehantem kita saudara-saudara biangnya mau ngehantem kita malahan ini senjata ngeselin amat reloading nggak kenceng reloading nggak kenceng reloading nggak kenceng reloading nggak kenceng Allahumma nggak bisa regen gua besti malah anda kena damage gara-gara coba-coba nyarang dari samping kalau udah spam mail lah dia buat sabaran gua habis pelan-pelan ya siap minta dari kanan kiri ayo temen-temen buat temen-temen yang menjalankan ibadah puasa semangat bebas ya Allah Allah wakbar ini dinosaurus gagas banget Allah wakbar pokoknya ini dia ngerang secara gantian FST jadi itu kayak samping lehernya gitu ke pokoknya kan triceratops itu kan dia itu kan kalau nggak salah kita punya tanduk ya aduk jadi bisa eh bukan tanduk kayak semacam helm lah di badannya itu oke mati nice ini dia akan kuat dari kanan ke kiri kita udah tengah-tengah aja nggak oke 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 lu yang minta ah 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 kena damage lagi alright bisa tau tawa lo aduh metir lagi gua udah nggak beres salah satu hal yang gua kangenin dari game-game jadul ya temen-temen yaitu adalah gambar-gambar kacin yang kayak gini nih karena buat game-game nya sekarang kayak kacin dan sing gini udah jarang karena kacin sama game play itu sudah setara dengan grafik kacin kalau PS1 kan grafik gameplaynya gak karuan tapi untuk latar menurut gue udah bagus banget ya untuk latar gameplaynya tapi kalau untuk karakternya kan gelapnya kita itu kayak mau ngelak karakterasinya gimana kacin dan disini hampir mati ya sedih biasa para jagoan-jagoan di game atau di film kalau mau mau kacin ada aja yang nolongin dan ini adalah yang ngebasoka tokoh 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 eh basoka sopa sopa si t-rex ya ini dia yang ngebasoka t-rex oke giri lu raptor dikenan itu jadi itu adalah si siapa ya rick mah eh bukan rick si hancur lupa aku namanya dan ini para supiper udah di udah dicomot-comotin sama raptor dan itu ternyata mereka baru nemu kotanya sih jalan edward city city living quarters ya saudara-saudara aku sekalian dan ternyata helikopternya nyangsang ntar gedein dikit pasti banyak people yang mati 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 tapi kita mencari suatu misi kita dengerin dulu ya guys ya obrolana nanti gue belasin kita akan berpencara oh David dia namanya lupa gua rick itu yang dinokrisis satu oke ini seperti biasa besti kita akan mengganti senjata karena senjata ini sangat tidak worth it dan seperti biasa disini ada dinopala yang tersembunyi cuman gua lupa dinopala dimana ya jadi sini deh itu kan ngumpet-ngumpet guys nah opi raptor si cungur ini satu ini namanya opi raptor ya oke meaning egg rober pencuri telur eh lengnya 2,3 km dan blablabla 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 pokoknya isinya seperti itu saudara-saudara dan disini kita belum ada gangguan sesuatu yang tidak menyenangkan tapi disini kita mau meluting dulu kawan-kawanku sekalian ya oke you can take mad pack l alhamdulillah ya Allah dapat mad pack l kita ambil besti oke besti kita kesini dan terus kita kesini besti ini dia nih dan arsensi raptor robson slur jadi karena kecelakaan third energy yang mengakibatkan eh para apa yang sebutannya pokoknya para-para penghuni kota itu tersedot dan shop owner papers understand the idea of trying to protect human territory ya pokoknya dia berusaha memilih teritorinya the plan to clean out of dinosaur intruding into the city pilot ternyata untuk memilih kota dan dinosaur itu gagal whenever land of rain on third energy the military folks still don't get in and even after all this their plan is to fire the third energy missile ya jadi pokoknya sebuah kecelakaan yang menyebabkan aduh gak usah ngambil lah udah lah yang menyebabkan third energy itu overload ya jadi kecelakaan third energy yang mengakibatkan ini semua teman-teman jadi para apa ya dibatih kata para warga yang gak bersalah karena kesilapan tersebut itu terjebak di kota dinosaurus ini terjebak jadi ketemu si burung ceria ini ya teman-teman ini adalah burung-burung ini aduh udah kena damage ku aduh malas teman-teman ini emang antonin gua pakai anti tank rifle tuh ya udahlah bisa dibahas gimana ya saya ini gua cupu ya guys ya dan disini kita akan bertemu sahabat kecil kita OP Raptor pinggir lo besti ga usah lah ganggu-ganggu besti gua udah tahu lu bakal nomor dari situ door token water key eh masih hidup item key item lah kau kurang wajian kali ya nah nah ya bakal kudar oke 2700 jangan gergetan ya guys sempat-sempatan yang gue ambil karena nanggung nyawa segitu gue ambil juga dan disini kita ketemu dinosaurus terus-terus direknya gak mudah-mudah aduh sidilan malah freestyle freestyle pertanyaan gua udah ya guys ini gua skip karena topis area use L1 apakah dia satu ratu oh aduh aduh puter pak puter atau muter atau muter atau muter atau muter atau muter ini ini for you information ya temen-temen sementara ini gua main agak-agak kerepotan karena apa karena L1 R1 di emulator saya ini tidak bisa jadi saya harus pakai R2 temen-temen dan L1 dan L1 nya itu gak bisa BST karena ini kan sebenarnya Allah wakbar tunggu lu jadi jadi karena emulator saya ini gak jelas ya arah hidup yang mau kemana jadi L1 R1 nya gak bisa dan please udah udah stop abis ini udah berakhir X cukup ini nyawa gua udah tinggal tiris nih oke udah gak ada lagi ini karena nyawa kita sudah tipis ya jadi saya gak bisa ngadupin tuh kalau-kalau L1 R1 gua bisa kebaca di emulator temen-temen ini gampang for you for you information aja FYE jadi L1 R1 itu di emulator gua gak kebaca gak bisa ngetah atau gak pasti gua gak error BTW nah jadi itu L1 R1 nya gua ganti pokoknya Ratu kan buat ngekir lah gua ganti KR2 R2 itu buat balik badan sebenernya ini gua ganti jadi L2 gitu loh dan ini kita pungut besti you got the glass max dan kita ketemu ngabur sih what shoot dengan pro style ladilan what shoot shoot coba kalung jatuh ya dan dia pun nyungsep akibat kebangetan super ya rakwana dan itu bocil kabur dan ini kepungut kalung ya sebuah kalung gua udah rekaman udah berapa lama nih pak kayak udah sampai sini ini perjalanannya ya guys ya ini kita cut scene terakhir ini seperti kalung punya kakak gua katanya saudara perempuannya ini seperti kalung punya kakak gua katanya saudara perempuannya apa maksudnya? nah i was a very different person before i joined the army just a worthless street thug at the time i was in a gang and one day our rivals forced their way into my house i wasn't home but my mom and sister were and they were well they're gone and after that i joined the army and have spent everyday every day trying to make up for the past ya sebenernya ini kayak cerita masa lalu nya Dylan nih sekarang i found a gas mask over there we could use it to get into the deadly poison zone in the jungle let's go let's go dan juga karena ini udah terlihat orang next itu gua kasih tau sebelum penutupan jadi sebenernya cewek yang rambutnya pirang itu cewek yang rambutnya pirang itu ditemani oleh para bikers ya para bikers di cover jadi yang manusia itu cuman si si cewek tersebut siapaan gua yang mana ya ini kayaknya gua save disin aja lah jadi eh mereka itu di cover di cover ceweknya itu di cover sama para robot ya temen temen jadi yang manusia itu hanya dia makanya para bikers itu pakai helm kecuali si ceweknya gitu temen temen oke lah sampai sini aja oke guys thank you banget buat yang udah nonton video gua pada video dinokrisis kali ini gua harap kalian suka kalo kalian suka kalian bisa klik like comment and subscribe see you in next video guys bye bye bye